Oke, kita mau langsung aja lanjut tour dulu. Jadi kita masuk ke sini. Hotel ini itu adalah hotel yang sangat bersejarah dalam hidup aku dan Bang Daniel. Kenapa? Ada banyak memori di sini. Jadi tahun 2017-an, aku sama Bang Daniel itu putuskan untuk... Terus, 2101. Oh, ya Allah, rende kayaknya tenang. Terus sama ya? Iya. Iya, mari masuk. Kartunnya? Kartunnya? Ini? Iya. Oke, silahkan masuk. Akhirnya. Akhirnya. Oke, kita mau langsung tour aja deh. Rizka. Bentar lagi aku mau mandi, mau ganti baju. Rasanya orang enak tenang, teman-teman. Oke, kita mau langsung aja lanjut tour dulu. Jadi kita masuk ke sini. Langsung disambut dengan kamar mandi. Kamar mandinya lumayan gede. Semuanya dominasi putih. Halo. Oke, ini ada handuk dan yang lain sebagainya. Di sini ada... Hai. Oke, kita tutup dulu. Dan di sebelah sini ada... Ini lemari. Buat bukan lemari sih, kayak hanger-hangeran. Dan di sini ada meja, ada ketel. Ini lumayan luas ya, teman-teman. Terus di sini ada... Oh, ini connecting room ya? Atau bukan? Ini lemari. Oh, connecting room, teman-teman. Oke. Ini connecting room. Oke, dan ada kaca plus connecting room. Dan ini Rizka habis pakai obat tetes. Dan ini kamarnya seperti ini ya. Tuh, gede banget kan, teman-teman? Luas. Ini kalau misalkan kita bawa anak-anak pun oke. Dan kamarnya seperti ini. Abaikan Rizka lagi ini ya. Dan sebelah sini ada TV. Terus di sebelah sini ada... Apa ini? Tempat tidur. Koyok tempat tidur apa ini? Sebenarnya enggak sih. Kayak bisa dipakai untuk naruh ini loh, teman-teman. Kayak koper. Kalau kita mau pakai sepatu juga bisa. Dipakai untuk single ini. Ekstra orang juga bisa sih. Dan kita mau lihat di... View-nya seperti apa. Kita mau lihat. Kita bisa melihat kotor sekali jendelanya. Tapi yang kotor bagian luar ya, bukan bagian dalam. Karena susah ngebersihinnya pastinya, teman-teman. Tuh, kita bisa melihat Surabaya. Itu kayaknya makam pahlawan ya. Bener enggak sih? Dan sebelah sini ada perumahan. Sejujurnya aku deg-degan ini udah. Karena ngelihat ketinggian. Aduh. Kasih tak tutup ya, teman-teman. Maaf ya. Takut aku. Oke. Udah deh. Kayak gini. Lumayan kan? Ini di area dekatnya... Apa tadi? Ciputra World. Dekat juga sama PTC juga, teman-teman. Oke. Jadi kayak di tengah-tengah lah. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berada di hotel. Dan aku habis order makanan. Jadi sebenarnya aku tuh rencananya mau ngajak Rizka jalan-jalan di PTC Mall. Sekalian mau makan gitu. Karena aku juga ada janji ketemu sama orang juga. Cuman sepertinya Rizka lagi kepengen istirahat. Karena katanya matanya agak-agak nyaman aja gitu. Tadipun jalan itu masih kayak ngeraba-raba gitu. Dan kata dokternya kan kalau misalkan memang masih nggak nyaman. Tutup aja matanya. Berarti kan lebih baik dia tidur gitu. Dan untuk aku ninggalin dia di hotel sendirian kayaknya nggak enak banget. Makanya kenapa akhirnya aku putuskan untuk order makan aja. Dan kita akhirnya order nasi padang. Ya. Sebenarnya ini porsinya gede sekali. Rizka udah selesai makan by the way. Dan aku belum. Ini tuh aku order di... Apa tadi namanya ya? Lupa aku. Namanya... Di sini nggak ada tulisannya ya? Oh, Padang Legenda. Coba teman-teman yang mungkin tinggal di Surabaya mungkin boleh komen kira-kira ini adalah menu restoran yang enak atau nggak ya. Dan ini tadi aku order dua. Punya Rizka tadi tuh nasi rendang daging. Dan punya aku ini ayam ini. Ayam gule. Gule ayam gitu. Nasi gule ayam. Dan totalnya 81 ribu. Jadi tadi itu sama ongkirnya sebenarnya 90 sekian ribu ya. Oke. Gitu deh. Ya. Dan ini karena sebenarnya tadi itu aku janjian di PTC sama salah satu keluarga online. Eh salah dua deng. Karena mereka tinggal di area sini gitu. Jadinya karena keadaannya Rizka nggak memungkinkan untuk aku bawa keluar. Jadi mereka bilang katanya it's okay mereka bisa datang ke sini. Jadi ya. Yaudah deh. Nanti kita bakalan ketemu sama keluarga online di hotel aja ya. Di kamar hotel. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku nggak bisa nemuin semua dari keluarga online yang ada di Surabaya. Karena memang kesempatan kali ini tuh aku bener-bener hanya mau nganterin adek aku operasi aja. Dan waktunya tuh mepet banget teman-teman. Jadi hari ini kita nyampe udah langsung ke klinik juga screening. Habis itu langsung operasi. Dan sekarang adek aku istirahat. Dan besok itu juga ada jadwal untuk ini kontrol sama dokter. Terus check out hotel. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kemungkinan besar besok aku bakalan nemui beberapa dari keluarga online juga di stasiun gubeng. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa nemuin semua dari teman-teman yang ada di Surabaya. Aku mohon maaf. Doain aja semoga next time aku punya kesempatan lagi untuk main ke Surabaya. Tidak untuk nganterin siapa-siapa operasi. Hanya pure liburan aja. Jadi aku bisa punya banyak waktu untuk ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Dan Masya Allah rezeki sekolnya gede sekali. Ya Allah ini aku nggak bakalan bisa habis. Dan ini kalau misalkan... Aduh mohon maaf ya. Ini bakalan mubazir sih tapi aku nggak bisa habis. Ini terlalu banyak. Gede banget ini porsinya. Coba ini yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Mari makan. Enak. Enak Riz. Aku makan nasi padang kayak gini keinget sama Bang Daniel. Enak. Ini ya. Aku sambil jelasin. Oh kan tadi kan bilang. Kalau hotel ini itu adalah hotel yang sangat bersejarah buat aku. Kira-kira kenapa? Jadi. Bentar. Mantap. Nah teman-teman. Aku tadi kan bilang ya. Bahwa hotel ini itu adalah hotel yang sangat bersejarah. Dalam hidup aku dan Bang Daniel. Kenapa? Ada banyak memori di sini. Jadi tahun 2017-an. Aku sama Bang Daniel itu putuskan untuk program bayi tabung. Oke. Dua tahun setelah menikah ya. Dan kebetulan aku tuh bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya. Namanya itu National Hospital. Dan di klinik Morula. Oke. Jadi. Aku sama Bang Daniel itu stay di hotel ini. Hotel yang sama. Nama yang sama. Sekitar 21 hari. 21 hari guys. Di hotel ini. Jadi makanya kenapa hotel ini tuh bener-bener full memory banget. Dimana aku sama Bang Daniel itu berusaha untuk olahraga. Di lantai 5 ada gym. Sarapan di lantai 5 juga. Jadi setiap hari itu aktivitas kita. Makan, tidur, olahraga, makan, tidur, olahraga. Terus abis itu ke rumah sakit, kontrol, dan yang lain sebagainya. Jadi makanya kenapa aku bilang. Hotel ini tuh bener-bener sangat memorable banget buat aku sama Bang Daniel. Sayangnya kali ini kita gak kesini sama Bang Daniel. Maybe next time. Mungkin kita bisa ajak anak-anak untuk stay di sini juga. Biar kita itu mengingat masa lalu. Dimana aku berjuang sangat keras untuk mendapatkan buah hati. Tapi sekarang kita udah punya dua malaikat kecil. Masya Allah. Emang Tuhan itu emang maha baik sekali ya teman-teman. Gak pernah tahu rezekinya orang itu kayak tiba-tiba ada aja gitu loh. Happy banget pokoknya. Gitu lah pokoknya teman-teman. Aku sengaja banget. Aku stay di hotel ini. Karena deket sama klinik matanya adik aku juga. Cuman lima menit aja. Jadi ya kenapa tidak mengenang masa lalu. Hmm. 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 Nah untuk teman-teman yang nanyain masalah perharga plastikan. Hmm. Kita akan bahas nanti atau besok ya. Biar Rizka kondisinya oke dulu. Kita bisa tanya jawab. Oke. Aku akan jelaskan sedetail-detailnya. Karena banyak banget yang DM aku. Mbak tolong dong mbak dijelasin harganya. Terus kira-kira kliniknya bagus atau enggak. Kita akan jelasin secara detail. Insya Allah besok aja lah ya. Biar Rizka kondisinya biar bagus dulu. Oke. Jadi teman-teman stay tune aja. Hmm. Mantep. Tapi ini udah jelas banget aku enggak bisa habis. Jelas. Dan by the way. Karena tadi itu. Aku juga makan banyak banget kue yang tadi dibawain. Sama dua keluarga online. Ini. Jadi. Mana tadi. Dan ini masih banyak banget teman-teman. Nanti aku tunjukin ya. Aku enggak bisa. Enggak bisa ini. Jadi aku tadi makan dua. Rizka tadi juga enggak tahu makan berapa. Jadi makanya kenapa aku masih kenyang kali ya. Hmm. Hmm. Ini ayamnya ayam kampung apa ayam negeri ya. Kayaknya aneh ayam negeri sih ya. Hmm. Mantep. Ya bes lah. Teman-teman. Kita akan langsung aja ketemu nanti deh ya. Aku enggak tahu aku bisa bikin video. Saat ketemu keluarga online atau enggak. Karena sekali lagi aku tuh mau menjaga privasi orang lain. Menghormati privasi orang lain. Kalau misalkan mereka mau. Kayak tadi. Ibu. Ibu Dewi. Atau Ibu Dewi ya. Lupa aku namanya. Sama Ibu Ning. Mereka mau masuk. Masuk. Di konten aku. Meskipun. Mikrofonnya error. Jadi enggak ada suaranya. Sayang banget. Tapi kan enggak semua orang. Nyaman di depan kamera gitu loh. Jadi aku mau. Bener-bener menghormati privasi teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman enggak nyaman. Ya aku enggak akan tayangkan videonya. Kalau misalkan teman-teman oke. Ya. Aku akan tayangkan. Gitu sih. Ya. Ya wes. Kita ketemu nanti. Bye-bye guys. Aku mau makan dulu. Bye. Makan pakai tangan. Enggak mau pakai sendok. Senangan segose gotok bu. Kamu makan. Makan lagi ya. Tidak ada ibunya. Tidak ada mamanya melasi. Tapi pinter loh bu. Dari pagi teman-teman. Adik itu enggak rewel sama sekali. Enggak rewel sama sekali. Enggak nyariin mama. Lupa walaupun kamu sama mama ya. Ah. Ah. Undes. 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 Dikas. Dikas. Ah. Oh, oke Thank you Kalau gemis banget Gemis banget Udah adek Adek aja yang makan, nanti terus dari tadi yang makan Pintar adek gak elit Gemis 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 Gama yang berintang Gama yang sebenernya Gemis 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 gemis